Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan So guys, welcome back to my reaction video So, apa kabar semuanya teman-teman Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Moroke Semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik-baik Dan selamat beraktifitas buat teman-teman yang masih beraktifitas Dan selamat beristirahat bagi teman-teman yang sudah beristirahat guys Dan buat teman-teman aku yang mengalami sakit Semoga idangkan penyakitnya Dan semoga cepat sembuh gitu ya Dan buat teman-teman yang jomblo Sama guys, senasib gitu ya So, jadi di video kali ini aku mendapatkan sebuah rekomendasi video Nah disini agak sedikit menarik ya Untuk kita pertontonkan antara penonton Indonesia dan Malaysia gitu guys Agar saling mengetahui bagaimana sih di negara Malaysia itu ya Tidak bisa melakukan hal yang seperti ini Tidak bisa berbicara tentang hal yang begini Dan tidak bisa melakukan kegiatan yang seperti ini gitu Jadi di setiap negara itu pasti mempunyai setiap larangan-larangan Baik dalam pembicaraan dan juga baik dalam perilaku guys Nah jadi disini aku mendapatkan salah satu video Nah itu dari channelnya Selly Gow Jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sudah info-in linknya di dan-blank kesembok aku So, jadi aku juga merasa penasaran Apa-apa saja sih larangan di negara Malaysia gitu guys Dan semakin kemari aku semakin ingin mengetahui bagaimana sih negara Malaysia itu Apa-apa saja larangan dan apa-apa saja perkataan yang tidak bisa dikatakan di negara Malaysia gitu guys So, jadi aku juga merasa penasaran Jom langsung aja kita tonton videonya Jadi bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini Atau tidak sengaja video aku lewat di berada youtube teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini Dan berbasalan lebih bersemangat lagi guys So, jadi seperti biasa langsung aja kita tonton video 3, 2, 1, ns, we go Boom Halo semua, welcome to my channel Aku Selly Gow Dan di video kali ini aku akan memberitahu kalian 13 hal 13 bukan 23 13 hal yang kalian tidak boleh lakukan di Malaysia Atau tidak bisa di sarankan untuk dilakukan di Malaysia Jadi sebelum ke Malaysia Bagi teman-teman Sebelum ke Malaysia kita harus tahu Beberapa koin dari yang aku akan sampaikan adalah pengalaman pribadi Dan juga etika pada umumnya ya Jadi bisa aja itu berlaku di negara lain juga Cuma, kebanyakan orang mungkin lupa Atau mungkin tidak tahu gitu ya Jadinya aku akan mengingatkan lagi di video ini Untuk etika-etika dasar aku udah gak akan bahas Karena aku rasa kalian udah pada tahu Seperti jangan buang sampah sembarangan Jangan lakukan kriminal Jangan mencuri dan lain-lain Itu pasti udah logika ya Dan video ini gunanya untuk seru-seruan aja Dan juga semoga bermanfaat Kalau ada poin penting lain yang kalian mau tambahkan Boleh banget tulis di komentar di bawah Dan sekali lagi aku ingatkan ini adalah pengalaman pribadi Atau pengalaman orang yang aku tahu Langsung aja kita mulai Yang pertama Ini sering banget jadi perdebatan di internet Dan sejujurnya Jujurnya aku sering banget denger orang Malaysia pakai bahasa ini Ketika refer kepada Indonesia atau orang Indonesia Yaitu adalah Indon Jadi Indon itu adalah singkatan dari Indonesia yang dipakai oleh orang Malaysia Supaya mereka gampang untuk ngomongnya Gak usah disingkat pun mereka juga sebenernya bisa ngatain Sebenernya Menurut aku tergantung dari cara mereka ngomong Dari konteks mereka ngomong Kalau emang mereka cuma hanya purely mau ngingkat aja sih Itu gak masalah guys Cuma buat edukasi temen-temen Malaysia aku Kalau seandainya kalian mau ngingkat Lebih baik ngingkatnya Indo aja Jangan Indon Tapi aku personally gak sama sekali merasa Kenapa-kenapa kalau disingkatnya juga Indon Dan malah aku ada pernah ketemu Satu TKI dari Indonesia Yang di Malaysia Dia itu menyebut dirinya berasal dari Indon Jadi dia itu kan udah tinggal lama banget di Malaysia Sampai sakingnya kelamaan Dia merefer dirinya sama seperti orang Malaysia Memanggil Indonesia disingkat Indon Menurut aku gak ada masalah besar sih Jadi don't take it too hard Kalau mereka emang gak ngerti Jadi gak ada maksud apa-apa sih ya Kalau Malaysia itu manggil Indon gitu saya Yang kedua Karena orang Indonesia juga mengakibasanya dirinya Indon gitu Orang yang kamu gak kenal Jadi kalau di Indonesia kan suka banget Kita manggil kakak kelas Panggil orang yang lebih tua dari kita Perempuan Atau cowok Dua-duanya boleh Panggilnya kakak kan Nah tapi kalau di Malaysia Kakak itu artinya Untuk perempuan doang Kakak perempuan Atau untuk Mbak Orang disana lebih suka panggil Asisten rumah tangga Refernya adalah kakak Jadi aku tuh gak pernah denger Orang manggil sembarangan Kayak Kak permisi gitu Kalau di Indonesia kan ya Itu udah biasa banget ya Sis kak Nah tapi kalau di Malaysia Biasanya Kalau seandainya sama kakak kelas Panggilnya langsung aja nama Karena kan Harusnya gak beda jauh umurnya ya Dan Kalau kalian udah deket Pastinya siapapun itu Menurut aku Mereka oke banget dipanggil namanya Kalau orang yang bertitle Mereka punya gelar Seperti contoh dosen Guru Atau siapapun itulah Kalian boleh panggil Pakai titlenya mereka Gelarnya mereka Seperti professor Atau Kalian bisa juga panggil dengan Miss Sir Yang paling aman sih Kayak gitu ya pada umumnya Miss Sama Sir gitu Nah gimana kalau orang stranger Yang bener-bener kalian gak kenal Contoh seperti Orang yang jualan gitu ya Di Kopitiam Di kedai Di toko Dimanapun Kalian boleh panggil Banyak macem Kalau seandainya Chinese Kalian boleh panggil laupan Kalau seandainya pada umumnya Kalian boleh panggil pakci Itu angkel Pakci Paman ya Atau kalian panggil angkel Juga boleh Panggil makci Panggil makci Panggil makci Pakci gitu guys ya Ada certain occasion Kalian boleh juga panggil bos sih Contoh kalau kalian makan di mama Atau di Kopitiam Kalian boleh panggil bos juga Bos Toi 1 gitu Tapi kalau kalian emang bingung banget Gimana bedainnya Halo Kalau yang lain boleh banget tulis di komentar bawah ya guys Nah untuk poin ketiga Jangan berisik kalau kalian naik kendaraan umum Jangan berisik kalau kalian naik kendaraan umum Oh iya Biasanya seperti LRT MRT Bus dan lain-lain Usahakan Diem-diem aja Maksudnya Kalau memang mau ngobrol dengan teman Atau ada telpon Boleh Tapi Jangan Keras-keras Maksudnya jangan ngobrol Ketakutiwi Keras Gak tau diri gitu ya Karena menurut aku ini etika dasar aja Seandainya kita di tempat publik Yang tertutup Apalagi Masa sih mau ngeganggu orang lain Dengan suara-suara bising kita gitu kan Tapi ya Benar juga sih Saya memang mau ngomong Tapi ya jangan Keras-keras gitu ya Yang standar-standar aja Jadi disana itu tidak boleh ribut di dalam bus gitu Pernah pengalaman gak orang yang berisik banget Di kendaraan umum Nyampai kalian Nyampai kalian mungkin Iya juga sih Sebel gitu Pernah gak? Ceritain dong di bawah aku Selanjutnya nomor 4 Sama masih di dalam kendaraan umum juga Kalau seandainya di kendaraan umum itu biasanya ada priority seat ya Yang seperti untuk lansia, ibu hamil, atau ibu yang punya anak Dan juga ada tempat untuk yang biasanya disable Untuk orang yang kurang sehat fisiknya ya Nah karena mereka dalam kategori prioritas Seandainya kalian duduk di kursi prioritas Ya bukannya gak boleh Seandainya penuh Terus emang kalian dapetnya kursi prioritas Sebenarnya gak apa-apa untuk duduk Cuma kalau seandainya kalian lihat Ada yang masuk misalnya lagi ibu mengandung Atau seperti tadi yang termasuk dalam kategori prioritas Langsung aja kasih duduknya Tempat duduknya ke orang yang prioritas tersebut Karena ya emang itu haknya mereka untuk duduk disitu Selanjutnya Ini adalah kesalahan yang aku lakukan Pas awal-awal aku pergi ke Malaysia Untuk travel sih belum untuk tinggal Karena kita sekeluarga kebingungan Untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain Akhirnya kita pergi naik taksi Nah naik taksi di Malaysia itu banyak yang suka Gak pake meter guys Jadi suka langsung nego Kalau kesini aku anterin kamu Misalnya 150 ringgit Kok mau gak misalnya Kalau bisa jangan naik taksi Tanpa meteran Karena biasanya kalian bisa digesek abis-abisan Dan kalau kalian compare sama Grab Itu biasanya sih lebih murah pake Grab Dan pastinya lebih murah lagi pake kendaraan umum Nah tapi kalau kalian emang keburu-buru banget nih Gak ada waktu buat pesen Grab dan lain-lain misalnya banget nih Terus kalian ngeliat taksi Boleh naik Tapi minta Please please banget Minta pake meteran Kalau emang dia gak mau Mending keluar aja cari yang lain Atau emang panggil Grab aja gitu guys Better for you Ini pengetahuan yang sangat luar biasa banget sih J-Walk Jadi J-Walk itu apa? J-Walk itu sembarangan Nyebrang Umumnya di jalan-jalanan di Malaysia Banyak zebra cross Dan banyak bridge gitu Seperti jembatan Kalau tempatnya kayak Bukit Bintang Itu gak usah susah lagi Karena memang dia suka ada Apa tuh namanya Kayak rambu Iya lampu merah sih Rambu-rambu Jadi kalian bisa push buttonnya Terus nanti rambunya bisa hijau Cuma yang pastinya Gak semua orang mematuhi Peraturan ini ya Pasti ada orang yang J-Walk Cuma sebenernya J-Walk itu Kalian kalau ketahuan Bisa define Bisa kena denda Sama petugas disana Kalau ketahuan Jadi jangan lakuin ini ya guys Hati-hati ya Tapi karena orang Malaysia juga Kalau nyetir Mirip-mirip di Jakarta Jadi Banyak aja gitu yang kayak Diterobos gitu aja gitu ya Dengan kecepatan cepat Dan kalian hati-hati lah pokoknya itu Yang ketujuh Kalau seandainya kalian naik eskalator Usahakan kalian itu berdirinya Nunggunya itu di kiri ya guys Jadi kanan itu untuk mendahului Sama seperti jalan Sebenernya gak masalah sih Kalau kalian berdua mau samping-sampingan gitu Cuma kalau seandainya emang mau samping-sampingan Dan orang ada yang lagi jalan dari belakang Mau mendahului Kasih lah dia lewat Jadi ini sebenernya cuma etika aja Dan emang gak semua orang ngelakuin ini Gak semua orang aware juga Dan setahu aku juga setiap negara beda-beda ya Ada yang kalau nunggu tuh harusnya di sebelah kanan Bukan di sebelah kiri Jadi ini tergantung sama negara masing-masing Tapi kalau di Malaysia Nunggunya di sebelah kiri Tapi ya guys Aku gak denger di berita Di Malaysia nunggu di sebelah kiri gitu guys ya Dan mengimplementasikan etika seperti ini Untuk naik eskalator Karena sebenernya Kalau kita mendahului di eskalator itu berbahaya Selanjutnya Nomor 8 Kalau kalian pergi ke tempat keagamaan Jangan terlalu pake yang terbuka Pake kayak calna pendek gitu Karena aku pernah juga pake calna pendek ke temple Dan emang disuruh di cover pake selendang gitu Kalau kalian punya Kalau sandanya kalian tau Bukan yang dadahkan mau pergi ke sana Kalian mestinya aware Kalau pergi ke tempat yang keagamaan tuh Gak boleh pake yang terlalu terbuka Kalau mau masuk ya Kalau mau di luar aja sih gak masalah Harusnya memang gitu sih Jangan bawa durian ke hotel Jangan bawa durian ke hotel Jadi biasanya sih udah ada sign ya Kayak tulisan bahwa Durian dilarang Jadi di negara Malaysia itu ada kayak gitu ya Dan pada umumnya orang tau ya Kalau sandanya Durian tuh bau Jadi mohon maaf Jangan masuk dulu Cuma buat kalian yang lupa bahwa Di Malaysia itu banyak orang yang mengasosiasi Dengan durian sama seperti di Indonesia Jadinya karena terkenal Orang mungkin lupa Oh baunya tuh menyengat atau gimana Jadi jangan lakukan ini ya Karena ada orang yang gak tahan baunya Kalian tau kan Ada orang yang gak suka bau durian Bisa muntah mungkin cium baunya Karena aku kenal ada orang yang bisa muntah Kalau cium bau durian Kalau kalian tim mana Tim suka durian Atau tim gak suka durian Biasanya sih diantara love atau hate Gak ada yang di tengah Biasanya Let me know Nomor 10 Jangan meminum air langsung dari tap water Atau dari keran Kenapa aku masukin ini di list ini Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung Since Singapore itu negara tetangganya Dan di Singapore kita boleh minum tap water langsung Dari keran gitu ya Apakah di Malaysia juga boleh? Tidak disarankan ya guys Kalian harus boil waternya dulu Airnya dulu Kalau bisa sih ya beli aja di supermarket Airnya supaya lebih terjamin Jadi gak ada orang Malaysia yang bakalan langsung minum dari kerannya langsung Bakalan dilihat aneh Cuma aku rasa banyak orang Indonesia gak akan melakukan ini Maksudnya minum langsung dari tap water Karena memang kita terbiasa juga untuk beli air mineral Jadinya gak ada masalah sih untuk poin ini Selanjutnya Jangan membicarakan isu-isu sensitif terkait dengan politik Ras, agama Tempat yang terbuka Jadi sebenernya boleh aja Kalau kalian mau ngomong ke temen Diskusi tentang politik Tentang agama Tentang ras Dan lain-lainnya Kalau emang kalian sama-sama nyaman Dan kalian udah sama-sama kenal Tapi seperti kalau kalian langsung Belak-belakan ngomong di depan umum Atau di media sosial Mengenai isu-isu sensitif seperti ini Ini gak disarankan ya di Malaysia Dan setau aku di Malaysia juga medianya gak sebebas di Indonesia Cuma let me know kalau aku salah Temen-temen Malaysia di luar sana Cuma aku tau info ini Karena dulu aku memang belajar komunikasi di kampus aku di Malaysia Jadi ya aku lumayan ngerti lah ya Mengenai komunikasi dan media di Malaysia Jadi jangan disamakan seperti ke luar negeri ke Amerika Contohnya Dimana kita bisa kayak lebih bebas berkoar-koar gitu ya Yang ke dua belas Yang ke dua belas Jangan melakukan drug di Malaysia Just like di Indonesia Jangan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang Oh iya Karena kalian bisa dipenjara Bisa dikenain dan enggak Don't do it Dan yang terakhir Jangan takut untuk berbaur dengan orang lokal di sini Atau opini mereka tentang sesuatu Mana tau kalian bisa mendapatkan insight yang lebih dalam lagi dari orang lokal di sini Dan sejujurnya pas awal-awal aku ke Malaysia aku agak kebingungan Tetapi aku banyak mendapat bantuan juga dari orang lokal Karena kan mau gak mau aku harus berbaur Aku tinggal di situ selama lama 4 tahun untuk kuliah Jadinya Bantu banget dengan mempunyai teman orang lokal Berbaur Terus habis itu aku juga awalnya mikir bahwa Oh di Malaysia tuh mirip ya Agak-agak mirip Tapi kok beda Beda banget juga gitu Jadi Begitulah pengalaman aku Tinggal di Malaysia Kalau kalian mau tau opini aku selama aku tinggal di Malaysia Aku udah pernah bahas Aku bakalan tag playlistnya Di pojok kanan atas Dan kalian bisa lihat semuanya Anyway Kalau kalian emang memutuskan untuk tinggal atau kuliah Atau melanjutkan studi kalian di Malaysia Have fun Dan good luck I wish you the best Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like video ini Subscribe ke channel aku Karena subscribe itu ya Gratis Dan juga Komentar di bawah Kalau kalian punya opini yang berbeda Atau punya tambahan yang lain Boleh banget di bawah Dan kalau kalian mau kritik Kritiknya yang konstruktif ya guys Terima kasih I'll see you on my next video Bye guys Terima kasih Sally Oke Oke guys Ini aja di video reksian yang kita sudah selesai Nah jadi disini kita sudah mendapatkan Ada beberapa pelajaran ya Dan beberapa pengetahuan dari pengalaman Sally ini Jadi kita sih bisa gimana ya Bisa saling mengetahui satu sama lain gitu ya Dan luar biasa banget sih pengalaman dia Dan konsekuensi dia dalam menerangkan juga sangat jelas banget gitu ya Dan ya setidak kita bisa mengetahui bahwasanya Di negara Malaysia itu tidak bisa melakukan hal yang sedemikian Tidak bisa melakukan aktivitas yang hal sedemikian Tidak bisa sembarangan berbicara dan lain sebagainya gitu ya Oke jadi thank you buat Sally Yang sudah menceritakan pengalamannya sejak di negara Malaysia So menurut aku ini amat pengalaman Dan video yang aku tonton sangat menarik banget sih menurut aku Karena membahas sebuah informasi gitu guys ya Jadi semakin kemari aku tuh semakin mengetahui Malaysia itu seperti apa gitu guys So jadi sampai disini video ini Bidang kurang soal minta maaf Jadi jika ada perkataan salah dan salah Silahkan luruskan di dalam komentar Thanks for waiting So jadi jangan lupa juga kuatkan Wah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman satu rumput satu Nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye